Halo hai guys, oke jumpa lagi bersama aku Vladimir di konten Bridge Brave Souls atau BBS ya guys ya dan kita balik lagi di playlist Guide Newbie jadi ini konten yang semoga bisa memberikan informasi pada yang baru main BBS guys ya jadi disini buat konten Guide Newbie kali ini ya aku bakal sharing pada kalian gimana sih cara menamatkan rank ini guys ya jadi disini karena aku di Vendimian masih belum aku ambil guys ya ladang opnya jadi bang, apa sih bang fungsi dari naikin rank-rank ini supaya mendapatkan ladang op yang sangat berharga guys ya kalian kalau namatin sampai rank 50, dapat total sih banyak banget guys ya aku nggak ngitung guys, jadi disini ya tapi baik lagi semuanya challenge-challenge ini kayak misi-misi lah guys ya misi-misi sampingan yang harus kalian kelarin nah disini aku bakal jelasin satu per satu Guide-nya kalau kalian bingung kalian bisa komen di bawah guys ya dan jangan lupa juga guys rank-rank ini ya ini ngaruh banget guys, yang pertama itu harusnya ke Limit Breaker Quest ya jadi Limit Breaker Quest ini terbatas buat player yang rank 50 makanya buat kalian yang belum rank 50 seperti aku kalian nggak bakal bisa masuk ke Limit Breaker Quest dan disini juga ngaruh banget guys ya ke Assist Point jadi kok kalian masih akunnya punya daun ganja tapi kalian udah namatin rank 50 kalian udah nggak bakal berstatus daun ganja atau newbie lagi ya jadi kalian udah bisa farming daun ganja nah oke jadi langsung aja lah ya kita masuk dari rank yang pertama dulu guys ya rank pertama jelas nggak ada lah ya kan kita awal-awal rank 1 aduh kocak-kocak oke kita mulai dari yang rank 2 dulu guys ya rank 2 clear the tutorial ya tinggal kelarin aja tutorialnya kalian kan pasti di awal main game ini udah dikasih tutorial ya jadi ini aku tampilin cuplikannya disini jadi aku mainin kok ngasal sampai story keberapa ya story part 2 jadi kalian bakal di guide dulu kayak biasa lah kayak main game biasa kalian pasti dapet tutorial kalian kelarin aja gampang banget udah deh tinggal ceplos udah langsung jadi guys ya rank 2 bisa dapetin ladang orbnya rank 3 get a character from a summons nah buat yang rank 3 pun juga sama kalian pas lagi nyelesaian tutorial pasti kalian disuruh juga ada tutorial nge-summon dan disuruh pilih 1 char ya nah disitu karena aku pilihnya chado ya itu udah yang recommended banget ya nah itu udah termasuk dalam bagian misinya guys ya itu sama dengan kalian udah summon 1 kali jadi kita langsung aja ke rank selanjutnya rank 4 naikin level 1 atau lebih char total 10 level nah sebenernya misi ini nih gampang banget guys karena nih misi ini pasti berkaitan dengan rank-rank selanjutnya guys yang lebih susah jadi ini gampang banget sih kalian kalau mau sapu bersih sampai rank selanjutnya guys kalian tuh tinggal nge-level up aja 1 char ke level 200 max itu harusnya udah melengkapi sampai rank-rank di bawahnya yang aku bakal jelasin juga guys ya tapi kalian sini aku cuma ngejelasin rank 4 aja jadi aku kasih tipsnya gampang banget guys buat kalian tinggal cukup nge-level up 1 ya boleh char B4 B3 ke level 10 guys ya itu gampang banget aku sih udah kasih guide newbie juga ke kalian tapi gampang sih tinggal ke soul 3 dan naikin pake x-peak install seperti ini ya sampai level 10 aja guys ya nah udah jadi simple as that guys ya rank 5 naikkan level karakter ke level 60 nah untuk yang rank 5 pun kurang lebih sama guys ya makanya ini aku bilang berkaitan banget jadi gampang sebenernya kalian tinggal up aja gak usah yang sampai level 10 dulu kalian bertahap gitu gak usah guys ya kalian cukup naikin kayak ganju gini ya ya ini sih at least harus yang char yang B5 guys karena kalau char B4 tuh sampai maxnya level 50 atau 70 kok kalian outman ya nah tapi kalau dengan char B5 aja yang belum kalian outman atau kalian tumbalin kalian bisa langsung up ke level 60 jadi simple guys ya rank 6 ascent karakter 2 plus 1 ya jadi buat rank 6 disini simple juga guys kalian tuh ya sebenernya kalian udah bisa lihat juga di playlist aku ya di guide newbie cara nge-drawing char disini kan kalian pasti udah tau juga ya cara nge-up char itu ascent karakter plus 1 itu maksudnya apa jadi gini guys di BBS itu buat levelnya gitu ya ada capnya guys jadi disini kalian lihat tuh ya di kanan atas ada 4 buletan itu ada cap-capnya jadi bisa naikin max levelnya gitu ya nah disini kan tinggal ke outman tinggal tumbalin aja nah kalau udah muncul 1 buletan disini guys itu sudah plus 1 ya jadi simple banget kalau mau berkaitan sama rank-rank nanti ya guys ya bawahnya kalian tinggal maxin aja udah nah ini namanya plus 4 guys ya rank 7 dapatkan aksesoris dari aksesori mesin 1 kali nah buat misi rank kali ini sebenernya agak makan op ya tapi kalian sebenernya kalau lagi re-roll atau lagi pas dapet ya hokinya itu kalau misalkan kebab lagi adain gratisan aksesoris ya biasanya kan ada ya nah itu kalian bisa langsung bisa guys karena kan kalian dapat gaca gratisan tapi kalau misalnya ini kalian bisa coba gaca tiket ya ini namanya aksesori juga tapi aksesori tiket sih setelah aku yang mesin itu yang disini ya nah kalian tinggal gacanya yang 1 kali aja kalian gak usah gaca yang kali 10 karena kan disuruhnya sekali doang ya jadi supaya irit op jadi sekali lagi aku gak mau saranin kalian gaca brutal di banner ACC gaca kayak gini ya karena skem guys reti ya rank 8 increase 5 armor notes on a character soul 3 to max level nah jadi itu dan seperti aku jelasin tadi guys ya barusan kalau yang tadi itu beda kan asens 1 char gitu ya jadi cuma butuh tumbalin 1 char gini guys ya nah ke plus 1 gitu atau ya sampai ada notes ini ada 1 nah tadi kan disuruhnya 5 armor ya jadi kalian harus butuh 1 char lagi karena ini baru 4 notch ya atau kalian ya up juga ke B6 sekalian gitu ya bebas terserah kalian yang penting caranya gini ya tinggal tumbalin char-char supaya cap atau max levelnya naik guys ya rank 9 dapatkan reward dari mendapatkan char ke max level sekali nah biasanya kan kalian kalau mau nge-up char gitu ya kan kalian dapat hadiah seperti ladang op yang sangat bernilai ya dan juga ada horyoku wheel nah udah jadi situ aja cara kalian bisa menyelesaikan misi di rank 9 ya yaitu dapetin hadiah kalau kalian max level dari 1 char ya rank 10 dan 11 naikkan level char ke level 80 dan juga B5 char ke level 100 ya sebenarnya kalian bisa ngelarin 2 misi ini dengan sekali jalan ya jadi aku praktekin disini contoh aku punya si con guys ya nah disini jadi aku bakal tumbalin dengan char-charnya supaya enak gitu guys ya naik max levelnya cuy nah udah ya sip kita ascend disini bro nah jadi disini max levelnya dia naik ya jadi 80 guys oke disini jadi kita langsung ke soul 3 nah terusnya kita bisa langsung multi power up dan kita naikin levelnya guys ya jadi simple kayak kalian up char biasa gitu bro oke ini langsung simple as that guys ya langsung level 100 char B5 nya dan kalian langsung bisa ngelarin 2 misi secara bersamaan rank 12 dan 13 fuse aksesori sekali dan naikkan level 1 atau lebih dari aksesori bintang 3 ke level 30 ya jadi disini aku udah ditampilan aksesoris dan aku udah filter ke bintang 3 guys ya karena ini kita mau jalanin 2 misi ini secara bersamaan jadi disini aku sudah bersama dengan tradisional Quincy Guard jadi disini aku bakal coba naikin dia ke level 30 dan sekarang kita fuse juga guys nah fuse itu caranya tinggal kalian gabungin seperti ini jadi gampang banget udah tuh jadi kalian gabungin 2 cc atau tumbalin 2 cc seperti itulah ya nah ini artinya udah kelar guys ya misinya yang pertama dan kita tinggal naikin enaknya sih guys kalau mau naikin lebih cepet ya buat aksesori tinggal pake power hard guys ya pagi kok kalian sering main sering ngumpulin jadi ini gampang banget ya kayak xp crystal gitu anggapannya guys ya dan kita langsung up butuh coin dan langsung aksesori b3 ini sudah level max yaitu di level 30 rank 14 wagon char b5 ke b6 1 kali ya bersama dengan model 1 ini kondisi dajal guys ya jadi kita balik lagi karena aku baru update kan ke level 100 ya buat memenuhi rank tadi guys jadi cara simpelnya langsung aja guys karena kita sudah update ke level 100 atau max b5 tinggal kita evolve dan kita jadikan dia ke b6 dengan bermodalkan 5 hogyoku guys ya oke cara dapet hogyokunya gampang kok guys kalian tuh tinggal main aja sering dapet lah pasti ya dan charcon ini sudah awaken dan makin OP guys ya oke jadi sudah b6 dan misinya otomatis selesai bro rank 15 dapetkan 1 aksesoris dengan efek boost XP ya jadi pasti kalian mungkin agak sedikit bingung kalau baru main tapi disini biar aku jelasin ya dengan lebih jelas disini aku udah masuk ke tampilan ACC dan disini biar cara cepetnya kalian harus mencari ACC seperti ini aku filter guys ya yang aksesoris efeknya itu ngeboost XP bro nah increase XP seperti ini ya nah jadi inilah contoh ACC yang ngeboost XP yaitu modelnya majalah kakek guys ya ya istilah ginilah kalian pasti agak susah kok ngakalin namanya ini seretai bulletin special edition atau seretai bulletin ya tapi yang gambarnya majalah atau koran kakek lah ya istilahnya nah ini kalian harus dapatkan nah gimana cara dapetinnya ya kalian tinggal cukup sudah guys kalian sabar aja kalian mainnya kalian tuh tinggal gacha dari tiket ACC seperti ini ya nih premium ACC tiket resource ACC tiket atau bintang 4 bintang 5 nih pasti gak lama kalian bakal dapet ya karena itu dropnya tinggi banget buat ACC yang gak langka kayak itu bro rank 16 pakaikan aksesoris yang ngebush XP pada karakter dengan atribut atau warna yang sama dan kemudian kelarkan cons power up party sekali yo jadi kita langsung demonstrasiin aja guys ya kita langsung main jadi cara cepetnya udah guys ini paling simple ya kalian langsung ke quest dan ke events ya kita akan menuju langsung ke cons power up party dia akan ke limited time quest dia ada di quest paling bawah guys ya nah ini jadi pengganti komponanza mungkin kalau dulu kalian yang main lama tohnya komponanza power up quest ya sekarang diganti sama ini cuy jadi kita bakal main disini tenang guys ganti-ganti caranya tuh tinggal disini aja cuy jadi sini contoh aku mungkin pakai siapa enaknya guys ya aduh aku bingung bro jadi kita pakai cabda lah yang asal aja guys ya sini aku menggunakan si ichigo tinggal acc-nya kita edit guys ya disini aku maunya jangan lupa guys pakaikan sekali lagi ya yang atributnya sama jadi karena ichigo ini warna merah ya terserah kalian guys kok kalian baru main kalian pastiin cek dulu ya acc-nya harus sama seperti warna car yang kalian pakai jadi contoh sini aku menggunakan ichigo karena warna merah aku tinggal filter warna merah dan increase exp nah udah disini jadi aku tinggal pakaikan si bulletin gaming guys ya nah udah ya sudah satu aja gak apa-apa guys ya oke langsung ya kita mainkan guys ya sini aku sekalian mainin dan karena misinya seluruh sekali aja kalian gak usah pakai 5 tiket lah terserah ya sesuka kalian guys ya aku pakainya satu tiket aja nah jadi buat quest ini sekali lagi gampang guys aku sudah pernah bikin kontennya juga waktu dia awal muncul jadi ini gampang banget sebenarnya quest ini worth it kok kalian punya char-char yang masih level 1 jadi kok buat yang pengen apa ya farming exp install bukan disini sih tempatnya guys ya tapi ini juga ngedrop exp installnya lumayan lah kayak komponansal lah oke jadi simple banget guys ya ini questnya gampang banget karena emang buat leveling char ya sip udah masuk ke bossnya aja bro langsung dikelarin sama temennya cuy oke jadi misinya langsung kelar guys ya karena questnya sudah clear dengan char dan aksesoris yang sudah sesuai ya rank 17 masukkan char dengan kelebihan increase crystal atau jewel drop ya ke dalam tim dan kemudian kelarin misi dari crystal jewel training ground sekali aja oke jadi sebelumnya mending kita cek dulu di album guys ya buat char apa aja sih yang punya kelebihan dari increase crystal or jewel drop ya jadi sini sebenarnya kalian yang baru main agak kesusahan ya mungkin ya buat dapetin char ini mungkin agak harus bersabar guys ya jadi sini aku bakal filter di skill yang punya increase crystal atau jewel drop ya nah disini caranya oh masih dikit ya kok yang dari skill guys ya nah karena ya ini nih ini yang crystal jewel brutal guys ya yang 50% aku pun dapetnya baru dikit ya nah tapi kok yang soul threat itu banyak banget guys ya nih kalian bisa lihat disini increase crystal or jewel drop ya nah lumayan banyak guys kalian pasti punya ya nah jadi gimana cara cepet dapet char-char seperti ini supaya bisa ngelarin ranknya guys kalian tinggal ke exchange ya dan kalian di medal exchange dengan syarat kalian harus main pvp ya atau battle nah kalian bisa tuker yang namanya moe karena mempunyai soul threat crystal jewel drop atau juga bisa si akon gaming guys ya masih akon bro nah ini ya si akon warna oranye juga sama bro makanya kenapa aku gampang banget karena aku udah nge-stock mereka di awal-awal guys ya nah jadi itu ya guys ya buat perkenalannya kita langsung masuk ke quest events dan buat crystal atau jewel training ground itu ada di power up quest guys ya nah jadi sini langsung aja nah ini dia nih bro crystal jewel training ground dulu tuh dipisah guys ya si kisuke game ini yang crystal sama jewel tuh dipisah sekarang udah digabung jadi lebih efektif yuk kita main asal aja guys ya sip disini aku harusnya punya tim crystal jewel drop itu di tim 6 ya nah ini dia nih guys karena ini udah tim yang efektif ya sejauh ini di akun Vendimir guys jadi udah mantep yuk kita langsung mainin sekali aja lah ya jadi mereka bertiga ini udah increase crystal jewel drop semua nih guys jadi udah memenuhi syarat banget ya yuk langsung yuk oke kita udah masuk ke dalam gamenya dan ini juga gampang banget guys jadi santu ya kalian mau farming crystal jewel tuh pas lagi kali 2 enak banget disini ya lagi dengan gunakan tim yang seperti ini ini udah cukup banget guys ya menggendong supaya crystal kalian tuh jadi makin banyak sama jewelnya ya oke jadi disini langsung kasih ini aja bro dengan mamuto ya udah abis ini kelar abis ini udah boss nih guys ya nah udah cukup gampang banget guys gak ada 1 menit kelar ya nah gila serem cuy oke jadi otomatis misinya udah kelar guys ya rank 18 dan 19 naikkan level char b6 ke level 150 kemudian power up soul 3 char b6 ke 100% ya jadi kita balik lagi kesini guys ya kita akan buka si con yang sudah kita jadiin model di video kali ini guys ya dan kita up dia ke level 150 jadi caranya masih sama guys kalian harus augment dulu supaya max levelnya ada guys ya dan disini aku bakal pakai char b4 aja ya contohnya nah udah mantep nih ya tinggal pakai multi select buat guide lengkapnya kalian bisa cek di cara ijoin char ya nah disini aku jelasin secara detail disini aku secara singkat aja guys ya nah disini jadi udah max levelnya udah mendapatkan 4 guys ya plus 4 jadi kita tinggal ke soul 3 dan kita tinggal naikin pakai multi power up menggunakan bahan-bahan seperti kristal kalau ini sih udah jewel guys ya ini lebih ke jewel nah terusnya kita multi power up dan udah naik level capnya sampai 150 guys ya dan disini xp nya langsung kita naikin pakai kristal xp nah kok kalian gak punya material ini kalian harus naikin di control up party tadi ya oke dia udah naik levelnya ke 150 dan kita coba cek lagi guys ya di luar apakah soul 3 nya ini sudah naik 100% coba kita back dan harusnya sudah guys ya karena ini udah tinggal dirilis jadi sudah guys ya misinya auto kelar bro rank 20 naikkan level dari 3 char b5 ke level 100 ya buat quest ini udah pengulangan guys ya jadi kalau kalian tadi udah up 1 char kalian butuh 2 lagi dan kalian bisa terserah lah sekalian kalian juga nungguin kalau misalnya kalian gak aca dapet char b5 seperti ini nah kalian tinggal up aja dan otomatis pun kelar ya total 3 char b5 dinaikin ke level 100 rank 21 dan 22 dapatkan acc b4 kemudian naikkan level 1 atau lebih acc b4 tersebut ke level 40 oke jadi buat menyelesaikan misi yang kali ini guys ya kita akan gacha acc ya jadi sekali lagi aku gak mau saranin kalian buat gacha di yang kayak gini ini udah jalan banget jadi kita langsung aja kesini bro kesini kita tinggal gacha dan kita berharap dapet acc b4 ya pasti dapet sih guys dari premium ini ya 100 tiket jadi langsung aja ini dia gachanya guys ya tampilan gacha acc seperti ini bro kalau misalnya dapet rainbow rainbow gitu itu pasti dapet b5 nah tetap belum dapet b4 kita coba sekali lagi guys ya oke kita skip aja lah ya keluar nah udah dapet acc yang b4 guys ya nih dua ini nih jadi yuk langsung kita up yuk guys nah mantep disini aku udah masuk ke tampilan acc dan aku bakal shortnya by acquired yang baru kita dapet disini contohnya spirit core guys ya langsung kita up ke level 40 atau level max ya nah jadi lebih gampang lagi ini seperti crystal xp kan tinggal butuh power heart aja tuh langsung cepet cuy langsung level max ya otomatis dua misi tersebut kelar guys ya mantap cuy rank 2 3 gunakan material immutable ball untuk mengevolve acc satu kali ya jadi kok kayak misalkan liat ke inventory disini ya sebenernya ada material yang bernama immutable ball ya nih seperti biji-biji pocil disini ada tingkatannya B1, B2, B3 nah pertama-tama mungkin kalian bingung ya bang cara dapetin material ini dimana kok kayaknya aku jarang banget nemuin ya kalian bisa ke events kalian terus bisa ke power up quest dan kalian bisa farmingin ya dikit aja lah ya pasti dapet kok di aksesoris training ground contoh aku bukain disini dan disini ada ya dropnya guys ya nah ini immutable ball ya kalian pasti kalau newbie ini pasti sering main quest ini ya buat dapetin acc newbie juga nih seperti topi shinji gitu ya oke jadi karena aku sudah punya materialnya ya jadi kita langsung ke acc gak sih dan kita langsung naikin yang b3 guys ya jadi ini pastikan mungkin sedikit kesusahan ya karena ring ini juga agak membingungkan gitu bro nah jadi sini intinya gampang guys kalian tuh simple aja ya ini kita harus nge-evolve acc yang emang literally bisa di-evolve guys ke b4 gitu contohnya ya nah acc ini kan gak ada versi b4 nya nih guys ini memory placement kalian pasti gak pernah liat kan versi b4 nya jadi kalian jangan dengan evolve yang seperti ini karena percuma guys nih contoh ya aku contohin nah ini ya dia gak bakal bisa dipakein immutable ball nya bro nah jadi contoh ya aku evolve nih guys ya dengan menggunakan nah immutable ball ini gak bakal bisa kepake guys tuh cannot be used nah karena acc ini emang bentuknya di b3 cuy nah kalian harus kenal ya acc yang bisa di up ke b4 seperti apa yaitu acc seperti ini guys kalian pasti sering ngeliat kan b4 dan b5 nya jadi ada terus guys gak terbatas seperti ini nih memory placement aku gak pernah liat b4 nya si intent juga kalau gak salah dia gak punya versi b4 nya ya oke jadi itu guys ya sama gokon teko nih gak pernah liat tuh ya jadi kita akan menumbalkan jadi yang bisa ditumbalkan pakai immutable ball yaitu yang bisa di up sampai b4 guys ya nah jadi sini kita tumbalkan sama immutable ball guys ya nah jadi ada resepnya kedua kelihatan disini guys butuh satu cabai tiga tumbal dan satu immutable ball ya langsung kita evolve guys ya nah ini adalah acc yang bisa ke up ke versi b4 nya cuy nah gitu ya semoga kalian ngerti guys ya nah langsung kelat cuy hehehe rank 24 dan 25 dapatkan total 3 acc b4 dan dapatkan 1 acc atau aksesoris bintang 5 ya buat dapetin acc b4 sih gampang ya guys ya kayak tadi lah caranya tinggal galen gacha di premium atau bs acc nah cuma masalahnya buat dapetin acc b5 ini susah nah jadi aku mau coba challenge juga guys ya aku gak mau gacha pakai tiket b5 karena terlalu easy bro udah garanti guys ya jadi sini aku bakal coba menggunakan bs acc tiket ya semoga bisa dapet b5 udah guys kalau misalnya gak dapet udahlah bodoh amat ya pokoknya kalian usahain gacha disini biar sampai dapet ini dengan catatan ya kok kalian gak punya tiket-tiket seperti ini bro nah ini kan garantit ya oke jadi sini langsung aja lah ya kita akan gacha 50 aja disini ya aduh ini mah perasaan aku gak enak guys ya kita lihat tai 6 6 6 oke oke 서울 3 mm oke 3